Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Nohap News. Planet kerdil baru ditemukan di ujung tata surya dengan orbit super ekstrim yang bikin Pluto kelihatan biasa. Bernama 2017 OF 201, benda ini butuh 25 ribu tahun buat sekali keliling matahari. Apa rahasia di balik penemuan ini? Yuk, kita jelajahi. Tata surya kita penuh misteri, dan baru-baru ini ilmuwan nemuin planet kerdil baru yang bikin heboh. Si 2017 OF 201 ini bersemayam jauh di balik orbit Neptunus di wilayah yang gelap dan dingin. Ukurannya? Sekitar 700 km, lebih kecil dari Pluto yang berdiameter 2377 km. Tapi yang bikin kaget, orbitnya super lonjong. Di titik terdekatnya sama matahari, atau prihelion, jaraknya mirip sama Pluto. Tapi di titik terjauh, atau aphelion, dia melesat satu boom snapper setu sekali lebih jauh dari orbit bumi. Bikin Pluto kayak tetangga dekat. Bayangin, kalau kita bisa berdiri di 2017 OF 201, matahari cuma bakal kelihatan kayak titik kecil di langit, dan satu tahun di sana sama dengan 25 ribu tahun di bumi. Gila kan? Ilmuwan bilang orbit ekstrem ini mungkin karena si planet kerdil ini pernah dilempar ke awan Oort, wilayah misterius penuh komet di pinggir tata surya, terus balik lagi ke orbit yang kita deteksi sekarang. Proses ini bisa jadi jejak dari kekacauan gravitasi zaman tata surya masih muda, miliaran tahun lalu. Penemuan ini susah banget. Soalnya, 2017 OF 211 cuma kelihatan 1% dari waktunya, pas dia cukup dekat buat ditangkap teleskop. Ilmuwan pake teknologi canggih buat ngelacak benda sekecil ini di jarak yang super jauh. Yang bikin penasaran, mereka curiga ini cuma puncak gunung es. Mungkin ada ratusan planet kerdil serupa yang masih sembunyi di kegelapan. Ini ngingetin kita betapa luasnya tata surya dan betapa banyak yang belum kita tahu. Di media sosial, banyak yang bilang penemuan ini kayak undangan buat jelajah lebih jauh. Tapi ada juga yang nanya, apa benda-benda ini bukti ada planet sembilan yang legendaris? Soalnya, orbit aneh kayak gini bisa jadi tanda ada benda raksasa yang ngatur dari jauh. Penemuan 2017 OF 201 juga bikin kita mikir. Apa tata surya kita punya batas yang lebih luas dari yang kita bayangin? Misi masa depan, kayak teleskop yang lebih canggih, mungkin bakal bongkar lebih banyak rahasia sabuk Kuiper dan awan Oort. Jadi, apa 2017 OF 201 cuma permulaan? Atau petunjuk besar soal masa lalu tata surya kita? Sampai jumpa pada update berikutnya.